Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ahmad Mabrali NPM2008101-0055 Di video kali ini Saya akan Mempersensikan Hasil dari pengerjaan Tugas individu kelima Salah rekayasa berangkat luna Nah disini saya Membuat sebuah proposal penawaran Aplikasi Yang saya beri nama yaitu Historia Journey Dengan tagline wisata operatif Dalam pembelajaran secara di sekolah Nah disini saya juga membuat Logo PT Fiktif Yang telah saya buat yaitu Dengan nama Albasid Digital Solution Kemudian disini juga Ada nama PT Yang saya buat yaitu Albasid Digital Solution Dengan alamat Fiktif Jalan Panglima Sudirman Dengan website www.albasid.com Dan email supportalbasidds.com Dengan telepon Seperti berikut Nah selanjutnya Ada surat permohonan Nah surat permohonan ini Saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendudukan Dan Kebudayaan Kota Surabaya Nah disini isinya Intinya yaitu Dalam hal ini Kami menawarkan Aplikasi Historia Journey Dengan harapan Aplikasi ini dapat mendukung Pembelajaran secara Yang atraktif Pada kegiatan Belajar mengajar online Setelah dapat Menjadi sarana Promosi wisata Dan sejarah kota Surabaya Sebagai Kota Kota pembelawan Nah Selanjutnya Yaitu Masuk ke Pendahuluan Nah di pendahuluan ini Saya masukkan Trend penggunaan Internet Dan juga Penggunaan Internet Di mobile Yang berjumlah 142,8 juta jiwa Dengan presentasi Sebesar 53% Nah disini juga Saya Masukkan Penggunaan Teknologi Kemudian Dunia pendidikan Yang seharusnya Mengupgrade Metode pendidikan Dengan Memeribatkan Teknologi Salah Satunya Yaitu Materi sejarah Kebudayaan Kesenian Dan juga Ilmu sosial lainnya Agar lebih Dimenati Generasi Millenial Nah karena Jalan terbaik Dalam membangun Sebuah Pendidikan itu Dengan Menghadirkan Jalan yang Praktif Nah disini Kami menawarkan Jurni Historia Atau Historia Jurni Berwisata Sambil Belajar Sejarah Dan Beraya Nah materi Nanti Disediakan Secara Digital Dengan Peluang Usaha Yang sangat Besar Nah selanjutnya Yaitu Maksud Dan Tujuan Dengan Ini Kami Dari PT Agasi Digital Solusion Memberikan Tawaran Menarik Untuk Mendukung Kegiatan Pembelajaran Atraktif Sebagai Pendukung Kegiatan Sekolah Di masa Pandemi Ini Atau Kegiatan Online Di masa Pandemi Ini Nah Ini Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya Nantinya Diharapkan Mampu Memberikan Inovasi Dan Kegiatan Pembelajaran Secara Virtual Nah Tujuan Umum Aplikasi Ini Yaitu Solusi Pembelajaran Menarik Di Tengah Kecembangan Menjalani Kegiatan Bajar Mengajar Secara Virtual Nah Selain Itu Sarana Promosi Dan Edukasi Untuk Mengenalkan Sedara Dan Kebayaan Kota Surabaya Yang Kita Ketahui Sebagai Kota Pahlawan Nah Disini Ada Analisis Usaha Dan Juga Analisis Ekonomi Nah Dilihat Dari Berbagai Destinasi Wisata Yang Ada Di Kota Surabaya Itu Sendiri Nah Disini Saya Sudah List Beberapa Destinasi Sejarah Yang Ada Di Kota Surabaya Contohnya Ada Tuguh Pahlawan Kemudian Museum Perjuangan 10 September Dan Sebagainya Nah Disini Kami Juga Melakukan Analisis Ekonomi Pada Aplikasi Pengembangan Aplikasi Ini Nah Analisis Ekonomi Yang Digunakan Yaitu Analisis SWOT Ada Kekuatan Seltrik Nah Ini Kekuatannya Adanya Komunitas Pencipta Sejara Dan Budaya Yang Dapat Mendukung Keberlangsungan Jurya Jurya Jurni Kemudian Nanti Kekuatannya Ada Di Akses Transplantasi Yang Sangat Layak Dan Mudah Dijangkau Kemudian Ada Kekurangannya Yaitu Lokasinya Destinasi Suatu Situs Jaya Itu Agak Berjauhan Kemudian Yang Kedua Yaitu Masih Banyak Generasi Muda Yang Untuk Belajar Jaya Budaya Ini Salah Satu Kekurangan Dari Apikas Ini Nanti Ada Juga Peluang Atau Opportunity Nanti Peluangnya Yaitu Belum Adanya Biru Wisata Yang Tujuannya Ketempat Cera Sehingga Dibutuhkan Institusi Pendidikan Untuk Masuk Ke Ranah Tersebut Yang Kedua Wisata Atraktif Antara Refresing Dengan Edukasi Itu Dapat Dikoliprasikan Sehingga Menghasilkan Kekiatan Yang Unik Jika Dikam Emas Secara Baik Akan Disukai Oleh Generasi Milenial Kemudian Ada Anjumannya Yaitu Yang Berkata Berintah Berintah Pendidikan Tidak Memiliki Hubungan Yang Kedua Jika Usara Ini Berkembang Akan Dibajukan Dalam Mengurus Berbagai Surah Berjumpian Selanjutnya Yaitu Manfaat Dan Logo Aplikasi Nah Historia Curnia Sendiri Adalah Suatu Jasa Pari Visata Dan Juga Jasa Pembelajaran Edukatif Yang Khusus Pada Tempat-tempat Bersejarah Visata Budaya Kesenian Pulener Dan Bebagainya Dalam Proses Kegiatannya Nanti Visata Dibantu Dengan Menggunakan Aplikasi Android Yang Memudahkan Para Wisatawan Dalam Memahui Bebagai Informasi Seperti Nanti Ada Jadwal Perjalanan Visata Kemudian Cara Mendaftar Membayar Berdiskusi Mengenai Sejarah Dan Lain Sebagainya Nah Disini Nanti Fitur Dan Logo Aplikasi Yang Akan Kami Buat Nantinya Seperti Ini Ada Logo Aplikasi Yang Kami Pilih Nama Study Ad Journey Nanti Akan Ada Fitur Fitur Umum Yaitu Ada Kelas Online Ruang Diskusi Jadwal Tur Materi Sejarah Dan Juga Quiz Dan Berita Nah Disini Juga Ada Biaya Aplikasi Dan Jadwal Pengembangan Untuk Biaya Sendiri Paket Sesuai Dengan Keperluan Penjagaan Dan Kebudayaan Kota Surabaya Yaitu Sebesar 30 juta Nanti Nanti Harga Harga Tidak Termasuk BPN Bila Diperlukan Harga Ini Tidak Termasuk Penanganan Yang Bersesokat Teknis Seperti Perangkat Komputer Dan Lain Sebeginya Nah Nanti Untuk Support Seperti Yang Terterama Di Lair Kemudian Karya Software Kemudian Ada Kesepakatan Layanan Dan Lain Sebeginya Nah Disini Ada Juga Jadwal Pengembangan Nah Disini Kami Targetkan 5 Bulan Pengembangan Aplikasi Yang Pertama Ada Konsolasi Dengan Mitra Pada Bulan Pertama Kemudian Koordinasi Dan Juga Sop Dilakukan Pada Bulan Pertama Kemudian Pengadaan Pengenjang Kemudian Promosi Dilakukan Di Berbagai Media Sosial Kemudian Tahap Pengembangan Ini Di Bulan Ketiga Dan Keempat Yang Terakhir Yaitu Di Bulan Kelima Yaitu Evaluasi Nah Berikut Mockup Desain Aplikasi Yang Ingin Saya Buat Disini Ada Beberapa Fitur Kemudian Ini Ada Fitur Mengenai Materi Sejarah Kemudian Disini Juga Ada Ruang Diskusi Nah Untuk Untuk Menutup Dewikan Proposal Penawaran Ini Kami Buat Aplikasi Soria Semoga Dapat Mempermudahkan Pembelajaran Jera Bagi Siswa Pada Masa Pandemi Ini Nah Mungkin Sekian Penjelasan Mengenai Proposal Yang Telah Saya Buat Sekian Saya Tutup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih